Kepolisian Resort Marosobo Ulu, Kabupaten Batanghari, menghadang warga yang hendak melintas dan pergi ke pasar. Penghadangan ini bukan untuk menilang, melainkan memberi vaksin terhadap masyarakat yang belum divaksin. Beginilah situasi dan kondisi aparat gabungan TNI, Polri, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, serta pihak kecamatan saat menghadang masyarakat yang sedang melintas. Pengadangan yang dilakukan ini guna memberikan vaksin terhadap masyarakat yang selama ini enggak divaksin, serta dalam rangka percepatan pencapaian vaksinasi jelan akhir tahun 2021. Sebelum divaksin, petugas terlebih dahulu menanyakan kepada masyarakat apakah sudah divaksin atau belum. Vaksinasi oleh tim gabungan ini dipusatkan di dua titik, yang pertama di Simpang 3 atau Ojek Sungai Rengas, dan titik kedua berada di depan Puskesma Sungai Rengas. Kapolsek Maru Sebu Ulu, Ibtu Parlindungan Sagala saat dikonfirmasi mengatakan, untuk saat ini pihak kecamatan langsung melakukan sasaran terhadap keluarga yang belum divaksin. Saat ini target vaksinasi dari kegiatan tersebut sudah mencapai 200 lebih selama dilakukan razia. Kedepannya razia terus dilakukan agar angka vaksinasi di kecamatan Maru Sebu Ulu dapat mencapai 100 persen. Kapolsek juga menyebutkan untuk vaksin ini masih gratis serta aman, serta menjelaskan kedepannya seluruh pengurusan administrasi di pemerintahan akan menggunakan kartu vaksin sebagai salah satu persyaratan. Kita akan melaksanakan hari ini adalah merupakan mengejar persentase masalah vaksinasi ke masyarakat di kelurahan Sungai Rengas. Kita melaksanakan razia pemerintahan vaksin. Jadi yang belum vaksin, kita suruh vaksin. Yang belum vaksin ke satu sama kedua, kita suruh vaksin, kita sediakan di pasar. Kita langsung melaksanakannya di pasar Sungai Rengas. Juni Firdaus, Jek TV, Melaporkan